Ini alasannya mengapa Prabowo sangat ditakuti sebagian jenderal lainnya. Jumpa lagi ya kak di channel Sapi Betina. Bagi kakak-kakak yang baru menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Dengan subscribe berarti kakak mendukung channel ini untuk update setiap harinya. Kita pasti tahu tentang sosok Prabowo Subianto dengan segudang ilmu militernya. Prabowo biasa dipanggil 08 atau koslap yang berarti 08 sebab beliau adalah danjen Kopassus yang ke-8. Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain dan dia punya keistimewaan. Fakta sejarah menyebutkan jika Prabowo adalah mantan menantu presiden Indonesia Soeharto yang merupakan presiden paling lama berkuasa. Di era pemerintahan Soeharto, Prabowo merupakan perwira TNI yang paling cemerlang. Sukses di semua penugasan, bahkan pasukannya sempat disebut sebagai salah satu tentara terbaik di dunia. Hal tersebut membuat karirnya melejit bahkan sempat ditakuti sebagian jenderal di Indonesia. Bukan karena kekuasaannya atau kemampuannya, akan tetapi dia tahu segala sisi gelap para jenderal. Berikut beberapa alasan yang membuat Prabowo disegani. Yang pertama, Prabowo mengetahui siapa saja jenderal dengan kekayaan yang tidak wajar. Yang kedua, mengetahui sisi kelam sebagian jenderal besar di Indonesia. Yang ketiga, Prabowo paham betul mana jenderal yang benar-benar loyal kepada negara Indonesia. Yang keempat, Prabowo mengerti hampir semua sejarah para jenderal. Yang kelima, mengetahui siapa saja yang jadi jenderal penjual negara ataupun pengkhianat. Yang keenam, Prabowo juga mengetahui siapa saja jenderal yang tidak pernah ikut perang alias pengecut. Yang ketujuh, Prabowo juga tahu jenderal mana yang jadi mafia kayu, tambak, hingga penyelundupan BBM bersubsidi. Yang kedelapan, dia juga mengetahui betul siapa saja yang terlibat rekayasa penculikan, penghilangan, pembunuhan 13 aktivis yang mendompleng operasi Tim Mawar 1998. Dan banyak lagi sisi gelap militer di Indonesia yang dia pahami betul. Lalu, mengapa hanya Prabowo saja yang mengetahui, sedangkan publik tidak ada satupun yang mengetahui hal tersebut. Kala itu, Prabowo sebagai menantu Presiden Soeharto dan sedang terjadi perseteruan dengan Jenderal Leonardus Benyamin Urdani di tahun 1985 sampai 1988. Prabowo mendapatkan peran sentral, yaitu sebagai pemberi saran atas kebijakan-kebijakan Soeharto di ABRI saja, salah satunya promosi perwira ABRI. Meski peran Prabowo hanya sebagai saran, nyatanya hampir semua pati ABRI promosi berkat campur tangan Prabowo. Bahkan kabarnya, Kak, Soeharto percaya dengan bukti dari Prabowo bahwa Jenderal Urdani sedang merekayasa konfrontasi Soeharto melawan Islam. Pasca Soeharto berangkat naik haji, peran Prabowo jauh lebih besar sampai kerana politik. Periode 1990 sampai 1998 atau sebelum krisis moneter melanda Indonesia, Prabowo mendapatkan kepercayaan luar biasa untuk membina tokoh-tokoh Islam. Tapi sayang, kekuasaan Soeharto runtuh akibat reformasi 1998. Bersama dengan itu, karir Prabowo juga terbenam untuk beberapa tahun. Namun akhirnya, beliau kembali ke tanah air mencoba membangun kembali Indonesia menjadi macan Asia seperti era Soeharto terdahulu. Sehingga dikabarkan beberapa para Jenderal dengan beberapa tokoh sipil Indonesia bersatu untuk menjagal Prabowo dengan cara apapun. Sebab mereka takut akan balas dendam yang akan dilontarkan oleh Prabowo ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Mereka paham betul sifat dan karakter Prabowo yang tidak mentolerir perbuatan ataupun tindakan pengkhianatan terhadap negara. Memang susah untuk mencari bukti tentang kebenaran dari hal tersebut. Konspirasi yang ada di Indonesia bisa jadi campur tangan pihak asing yang ingin mengeruk kekayaan negeri. Karena itu, Prabowo hadir dengan berani menjadi calon Presiden Indonesia. Berusaha mewujudkan Indonesia Raya yang sebenar-benarnya. Tapi hal tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan dari semua rakyat ya kak. Termasuk kakak-kakak juga. Menurut kakak, layakkah Prabowo menjadi Presiden dan membuat Indonesia kembali lagi menjadi macan Asia? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!